Pemirsa truk gandeng bermuatan bahan kimia terlibat kecelakaan dengan truk lainnya hingga terbakar di jalan tol Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya tiga orang diduga sopir dan kernet truk tewas di lokasi kejadian. Kobaran api dan kepulan asam hitam membumbung tinggi dari dua truk yang terlibat kecelakaan di ruas tol Pemalang, kilometer 312-400. Truk bermuatan bahan kimia ini terbakar usai menabrak truk lainnya yang berhenti di bahu jalan tol. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Akibat perisiwa ini, tiga orang tewas di lokasi diduga sopir dan kernet truk. Dua orang belum teridentifikasi dan satu lainnya diketahui bernama Kanim, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kerasnya benturan membuat ketiga korban terjebak di dalam kabin truk dan menjadi korban kebakaran. Jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit Al-Ikhlas Pemalang. Yang truk bermuatan pasir, ini dalam keadaan berhenti, kemudian yang belakang, truk gandeng bermuatan bahan kimia ini menabrak bagian belakang. Sehingga yang truk bagian depan ini terdorong, kemudian menabrak pembatas jalan tol. Kini kasus kecelakaan tersebut dalam penyelidikan aparat Pores Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryano Soekarno, AINES melaporkan.